Selamat datang di kuliah online COVID-19. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan alat bantu candlestick untuk analisis hasil survei. Dia disebut sebagai candlestick karena bentuknya mirip dengan lilin. Saya, Gridanto Surendro, jika ada pertanyaan mengenai materi ini, silakan hubungi saya di email surendro.gmail.com Candlestick Diagram diciptakan oleh Munehisa Homa, seorang trader legendaris dari Jepang pada abad ke-18. Diagram ini digunakan untuk identifikasi tren harga saham, tren harga forex, dan sebagainya. Jadi, dengan catatan tiap hari bisa dilihat perilaku harga-harganya apakah naik atau turun. Sehingga kita bisa memperkirakan atau memprediksi nilai keesokan harinya dan seterusnya. Saya akan sedikit jelaskan tentang candlestick diagram ini. Dari diagram tersebut terlihat bahwa ada penanda low yang artinya nilai terendah hari itu, ada high yang menyatakan nilai tertinggi hari itu, ada open, nilai pada saat perdagangan harga saham dibuka, ada close, nilai pada saat perdagangan harga saham ditutup. Jika nilai pada saat pembukaan lebih rendah daripada pada saat penutupan, artinya ada kenaikan harga. Itu disebut sebagai bulis, jadi istilahnya bulis. Atau kerbo atau banteng yang sedang menanduk. Biasanya kalau menanduk karena tanduknya ada di atas kepala, dia menanduknya ke atas. Jadi ini menyatakan perilaku naik ke atas. Sementara yang kedua, biaris, biar itu adalah beruang. Dikatakan seekor beruang, kalau sedang berkelahi, dia akan berdiri, kemudian dia akan mengayunkan lengan dengan sakarnya ke bawah, jadi bentuknya merunduk, maka dikatakan ini adalah menurun. Kenapa dia disebut menurun? Karena harga pada saat pembukaan perdagangan lebih tinggi daripada saat penutupan. Jadi harga pakai hari mungkin Rp1.000, pada sore harinya menjadi Rp900. Dan seterusnya, jadi ada dua pola, pola naik dan pola turun. Saya tidak akan menggunakan diagram ini untuk keperluan prediksi atau perkiraan, jadi ini tidak saya manfaatkan sama sekali, tetapi saya akan menggunakannya untuk menggambarkan data survei saja. Jadi, ada sedikit modifikasi dari diagram tersebut. Sebelum memahami modifikasi yang saya lakukan, apa yang dapat kita ketahui jika mendapatkan hasil survei seperti ini? Oh iya, ini berdasarkan survei maturity level COVID-4.1 yang pernah kami lakukan dengan jumlah responden 340 orang. Bisa dibayangkan, kita mencoba memahami jawaban-jawaban dari sejumlah 340 orang, tentunya akan sangat susah kalau dilakukan secara manual. Ini adalah proses AI1, di mana kami menilai maturity-nya berdasarkan enam buah atribut yang berbeda. Atribut yang pertama adalah awareness and communication, kesadaran dan komunikasi yang ada di perusahaan itu. Atribut yang kedua adalah policy plans and procedure, tersedianya kebijakan, SOP, dan sebagainya. Atribut yang ketiga adalah tools and automation, alat bantu otomatis yang digunakan untuk melaksanakan proses tersebut. Atribut yang keempat adalah skill and expertise, ketersediaan sumber daya manusianya. Atribut yang kelima, responsibility accountability, ini bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam organisasi. Dan atribut yang keenam adalah goal setting and measurement, menyatakan ukuran-ukuran yang ditetapkan. Nah, ke-6 atribut ini untuk proses AI-1 diminta jawabannya oleh 340 orang. Dari sini terlihat bahwa untuk awareness and communication ada yang menilai 0, tetapi ada yang menilai 5, dengan nilai rata-rata 3 kurang. Sementara, policy plans and procedure, nilainya maksimum 4, minimumnya 0, tools and automation menyatakan bahwa di lingkungan itu tidak ada tools and automation-nya, tapi ada yang menyatakan sudah menggunakan tools and automation-nya, dan sebagainya. Di sini terlihat bahwa orang-orang yang disurvey, pemahaman atas kondisi dan situasi perusahaan tentang proses teknologi informasi berbeda-beda. Karena pada saat survei, kita ketahui juga ada orang-orang yang menjawab hanya sekedar menguburkan kewajibannya, karena diperintah oleh atasan, tapi ada juga yang menjawab sebenarnya. Nah, untuk atribut awareness and communication, kita jadi ragu-ragu. Benar enggak? Di satu sisi ada yang menilai 0, tapi di sisi lain ada yang menilai 5. Berarti ini mungkin ada dua hal. Pertama kali orang-orang itu memang tidak mengerti, atau yang kedua orang-orang itu tidak peduli dengan kondisi yang terjadi di perusahaan. Yang kedua, coba perhatikan badan lilinnya. Ada lilin yang panjang, ada lilin yang pendek ukurannya. Ada yang panjang, ada yang pendek ukurannya. Apa bedanya? Kalau yang panjang, artinya bahwa jawaban orang-orang itu bermacam-macam. Ada yang jawab satu, ada yang dua, ada yang tiga, empat, lima, dan sebagainya. Tetapi, kalau pendek, artinya jawabannya cenderung ngumpul. Orang semakin sama jawabannya. Jadi, badan lilinnya akan pendek. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana memodifikasi diagram candlestick untuk keperluan analisis data survey. ingat ya, ini hanya sekedar untuk menampilkan data-data yang jumlahnya banyak, sehingga kita bisa menaksirkan dan menarasikan secara lebih baik. Modifikasinya seperti ini. Bahwa ada badan lilin, kemudian di tengah-tengah didapatkan dari nilai rata-rata hasil pengisian survei oleh responden. Kemudian, bagian yang di atas, jadi tidak usah diperhatikan apakah bolis atau beris, yang di atas ini saya gunakan nilai rata-rata ditambah 2 kali sigma. Sementara yang di bawah nilai rata-rata dikurangi 2 kali sigma. Sigma adalah standar deviasi. Yang jadi pertanyaan, kenapa harus 2 kali? Kenapa tidak 1 kali saja, Pak? Ya, sebenarnya karena berdasarkan pengalaman, kalau pakai 2 kali sigma dan minus 2 kali sigma, tampilan lilinnya cukup bagus. Kalau 1 sigma, biasanya kita kesulitan membandingkan antara ukuran badan lilin yang panjang dengan yang pendek. sementara nilai low kita dapatkan dari nilai minimum hasil survei. Jadi, untuk proses tersebut dicari nilai minimum yang mengisikannya atau nilai minimum yang diisikannya berapa? Ya, 0. Nilai maksimumnya berapa? Ya, mungkin tergantung dari situasinya. Ada 4, ada 5, dan sebagainya. Jadi, inilah yang akan kita gunakan sebagai candlestick diagram analisis survei. Pengisiannya bagaimana? Nah, karena waktu itu melakukan survei berdasarkan COVID-4, maka kita tahu bahwa setiap pertanyaan harus diisi dengan nilai 0, 1, 2, 3, 4, atau 5, yang artinya macam-macam. 0 itu tidak dilakukan. 1 itu artinya dilakukan secara tiba-tiba. 2 itu dilakukan secara kebiasaan. 3 itu dilakukan berdasarkan proses standar. 4 itu bisa dikelola dan diukur. Dan yang kelima optimalisasikan. nilai rata-rata ini berarti nilai rata-rata hasil pengisian 0, 1, 2, 3, 4, 5 dari sejumlah orang yang disurvey. Rata-rata plus 2 sigma, ini sigma itu adalah standar deviasi. Kemudian yang dibawa rata-rata kurangi 2 kali sigma, ada nilai minimum dan nilai maksimum. Jadi, gampang sekali sebenarnya. Nah, untuk membantu yang belum paham apa itu rata-rata dan sigma, saran saya data-data hasil survei sebaiknya diolah dan dikelola dengan spreadsheet, contohnya Excel, maka rata-rata kita bisa menggunakan rumus average. Jadi, dari data yang ada, kemudian kita hitung nilai rata-ratanya dengan average. Sementara untuk sigma, sigma itu saya gunakan rumus standar deviasi. Jadi, tinggal disorot, kemudian dicari standar deviasinya yang di atas rata-rata ditambah 2 kali sigma, yang di bawah rata-rata dikurangi 2 kali sigma. Isikan nilai minimum, isikan nilai maksimum. Jadi, begitulah cara menggunakan candlestick diagram yang biasa saya lakukan pada saat melaksanakan pekerjaan penilaian maturity level. Demikian penjelasan candlestick diagram untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa. selamat menikmati. Sampai jumpa.